Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kumbokarno Audio Oke, pada video kali ini atau kesempatan kali ini Saya akan menjawab Permintaan dari Mas Abdurrahman Yang seperti ini ya Nyimak cara penyambungan PSU kelas H Tapi mau digunakan ke kelas AB Dengan satu trafo Oke Jadi intinya Ingin tahu bagaimana caranya Penyambungan PSU kelas H Menggunakan satu trafo Nantinya mau dibuat ke kelas AB Mas Abdurrahman ya Oke, langsung aja Akan saya Jelaskan cara penyambungannya Di depan saya ini sudah ada Kit PSU kelas H Ini kit PSU kelas H Nah ini bisa dilihat Ada tulisannya ya PSU kelas H 8 plus Artinya apa Artinya PSU ini menggunakan 8 elko 8 elko plus soft star Oke, paham ya Nah, sebenarnya sudah ada Skemanya Yang sudah saya tunjukkan juga di video sebelumnya Skemanya seperti ini Ya Ini skema Seperti ini Boleh di screenshot Boleh juga ambil di Google ada Ya Jadi skemanya seperti ini Oke, langsung aja Akan saya Tunjukkan caranya Sesuai dengan skema ini ya Jadi PSU kelas H ini Sebenarnya Khusus menggunakan Trafo Untuk kelas H Biasanya Trafo toroid ya Nah, disini juga Single CT Single CT Untuk PSU kelas H ini Jadi Kalau kita beli Trafonya Mungkin mahal ya Single CT Trafo toroid Harganya Lumayan Jadi disini akan saya tunjukkan Menggunakan Satu trafo Yakni trafo biasa Trafo kodak Seperti ini Ya Oke Langsung aja Cara penyambungannya Untuk penyambungannya Sebelum kita Sambungkan ke Masing-masing Sekun ini Ya Kita harus memodif dulu PSU ini Harus Hukumnya Harus dimodif dulu Ya Ya Seperti dalam skema ini Ya Antara Input AC Satu keyproc ini Dijamper Ya Bisa dilihat Dijamper Untuk input AC nya Dijamper Dijamper Oke Kita beralih ke PCB nya Nah disini ada Empat keyproc Empat keyproc Masing-masing Ini untuk High fold nya Yang ini untuk Medium fold Atau low fold Disini Dua Dioda ini Dioda sisir ini Pemasangannya Dia dipasang secara Paralel Dia dipasang secara Paralel Oke Akan saya tunjukkan Di bagian belakangnya Jadi seperti ini Ya Ini tadi kaki dari Dioda sisir Ya Kaki dari Dioda sisir Cara modif nya Gimana mas Kita Jemper Untuk kaki Tengah Dari Dioda Kita Jemper Disini juga Kita Jemper Ya Seperti Yang ada Di Skema ini Ya Jadi modif nya Cuman itu aja Kita modif Hanya kita Jemper aja Di tengah-tengah sini Ya Oke Hanya itu aja Lalu kita balik Seperti ini Ya Disini ada tulisan AC in AC in Ya Untuk High fold AC in Untuk Medium fold AC in Untuk Dari Trafo Tegangan dari Trafo Saya Umpamakan Saya menggunakan 45 VAC 45 VAC Ya Ini 5 Ambar Murli ya 45 45 CT Ya Disini CT Tetap Kita gunakan Jadi Penyambungannya Perhatikan Baik-baik Untuk 45 Yang kanan Ya Eh sorry 45 Yang sebelah kiri Yang ini ya Sebelah kiri Tangan saya ini ya Nah Kita masukkan Ke input AC yang sebelah sini Input AC sebelah sini Oke Seperti ini Ya Lalu 45 Yang kedua Yang sebelah kanan 45 Yang sebelah kanan Ini Ini kita gunakan Sebagai CT Kita Masukkan Di CT Ini Nah Itu ada tulisan CT Disitu Kita Masukkan Di bagian CT Oke Seperti ini Lalu Untuk CT dari Trafo Nah CT CT dari Trafo Ini nanti Sebagai Tegangan Medium Fold Kita Masukkan Ke input AC AC input Ya Disini Yang bagian Kiprok Atau sisir Satunya tadi Ya Ini nanti Sebagai Medium Fold Oke Sebenarnya Mudah Seperti itu Ya Kalau kita Baca skema Seperti ini Ya Lalu Kita Terapkan Ya Jadinya Nanti Seperti ini Sudah ya Jelas ya Seperti itu Untuk penyambungan Softstar Untuk penyambungan Softstar Ya Mudah ya Mudah Sekali Disini Sudah ada Tulisan Disini AC In AC Input Atau In AC Input AC ini Kalau di Softstar Ini Dari Input PLN Oke Ini 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 Input PLN Ya Input PLN Lalu Untuk Nah Disini Ada Sweet Ada Sweet Ya Nah Disini Ada Sweet Tulisan Sweet Ada Sekunnya Nah Ini Sweet Menuju Ke Saklar Menuju Ke Saklar Lalu Ada AC Out AC Out Ini AC Yang Menuju Ke Trafo Ya Ini Yang Menuju Ke Trafo 0 Dan 220 Ya Ya Kabel Warna Biru Dan Hitam Ini Menuju Ke Trafo Ya Seperti Itu Sangat Mudah Kalau Belum Paham Silahkan Lihat Video Di Branda Saya Cara Pemasangan Software Ada Loh Silahkan Dilihat Disitu Ada Videonya Jadi Untuk Penyambungannya Mas Abdul Rahman Hanya Seperti Itu Ya Penyambungan Dari Trafo Menuju Ke PSU Utama Ya Jadi Hanya Seperti Itu Oke Akan Saya Tes Langsung Ya Akan Saya Tes Jika Kita Menggunakan 45 Outputnya Jadi Berapa Nah Disitu Biasanya Banyak Yang Bertanya Mas Kalau Output 45 Jadi Berapa Mas Nah Karena Disini Maksimal 45 BAC Ya Untuk Trafonya Oke Oke Akan Langsung Saja Saya Tes Sebentar Saya Siapkan Dulu Untuk Avometer Digital Ya Seperti Ini Kan Saya Taruh Di sini Biar Kelihatan Oke Saya Taruh Di sini Biar Kelihatan Untuk Kaki Dari Ini Avometer Sudah Saya Ganti Seperti Ini Untuk Colok A Oke Akan Saya Masukkan Untuk Negatif Ke Ground Untuk Positif Dari Ini Saya Masukkan Ke Positif Oke Akan Saya Masukkan Dulu Untuk AC Input Oke Nah Di sini Sudah Menunjukkan Ya Karena Di sini Masih Ada Sisa Tegangan Oke Akan Saya Onkan Dan Lihat Di Layar Avometer Ini 45 Volt AC Outputnya Jadi Berapa Volt DC Dengan Cara Seperti Ini Oke Saya Nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Oke Sudah Menyala Ya Oke Lampu Sudah Menyala Sudah Menyala Juga Di sini Untuk Soft Star Oke Bisa Dilihat Di sini Dari 45 Volt AC Setelah Melewati Dioda Dan Elko Ini Dia Menjadi 119 Ini Bisa 120 Lur Kalau PLN Stabil Ya Jadi Ini PLN Naik Turun Ya Dia Menghasilkan 119 Seharusnya Dia Bisa 120 Lur Ya Oke Ini Untuk High Volt Lalu Untuk Medium Volt Untuk Medium Volt Dari 45 Bisa Menghasilkan 59 Yang Seharusnya Ini 60 Lur Ya Kalau Listriknya Stabil Di 220 Ya Jadi Kalau Untuk Kelas AP Tinggal Pemasangannya Sama Seperti Biasa Ya Untuk Pemasangannya Positif Negatif Dan Ground Sama Saja Seperti Itu Oke Lur Saya Kira Cukup Paham Untuk Penyambungannya Kalau Kurang Paham Silahkan Diulang Ulang Dilihat Secara Ulang Video Video Saya Ini Ya Atau Yang Lain Oke Saya Kira Cukup Sekian Dul Lur Mungkin Mas Abdurrahman Bisa Nyimak Dengan Baik Ya Bisa Dimengerti Penjelasan Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Terima